Al-Fatihah Faktornya dari diri sendiri sebagai penyebabnya Juga ada faktor mengaruh orang lain Di antara sebab-sebab yang terdapat dalam diri mereka Sebab yang internal adalah apa? Satu kebodohan Kebodohan terhadap syariat adalah pintu paling mudah Untuk masuknya paham-paham yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Termasuk akidat takfiri Yaitu paling mudah masuknya kemana? Orang-orang yang bodoh Makanya yang berhasil direkrut siapa rata-rata? Orang-orang awam Gitu Baik Makanya Ibnul Jauzi Dia berkata begini I'lam I'lam Apa artinya i'lam? Ketahuwila Sesungguhnya perangkap iblis yang pertama buat manusia Buat jerat manusia Apa itu? Perangkapnya iblis yang pertama Perangkapnya Adalah Menghalangi Mencegah manusia dari ilmu Tidak usah Pinter-pinter Paham Ini perangkap Kenapa? Karena ilmu itu cahaya Kalau orang itu beri ilmu Diajak begini Tahu Eh gak benar Dia arahkan begini Dia tahu Eh salah Gitu Baik Kalau setan sudah berhasil Mematikan lampu mereka Artinya apa? Sudah berhasil Mencegah mereka dari ilmu Menyebabkan mereka bodoh Maka setan akan menjerumuskan mereka Di dalam kegelapan sekehendak setan Sudah Kalau sudah Sudah bodoh Setan bebas Disuruh apa saja Apalagi dia bilang Ini jadiatnya Bapak Imam begini Sudah Paling gampang Kebodohan Adalah lahan paling subur Untuk tumbuhnya paham yang menyimpang Dan ini Sangat disadari oleh tokoh-tokoh penyimpangan Maka Yang banyak menjadi korban penyesatan mereka adalah Orang-orang awam Coba Nah Mereka kira-kira berliling Sehingga Mendawahkan Paham imamah mereka Paham taksiri mereka Kepada ulama-ulama itu Orang-orang bayu Nah Sasarannya sepupung Sehingga ngerti ilmu Gitu ya Jadi Yang menjadi korban-korban penyesatan mereka adalah orang-orang awam termasuk kita Kan gitu kan Kita terkecohnya kenapa? Kerana gubloknya kita Gitu loh Dan salah satu cara mereka mengikat loyalitas pengikutnya Juga sama Apa? Adalah dengan memelihara kebodohan mereka Dan memalingkan mereka dari ilmu Nah Akhirnya kan Merancang nih Nasehat-nasehat versi mereka nih Nasehat Jadi sebenarnya bukan nasehat ini Penipuan Penyesatan Apa? Doktrin-doktrin yang dirancang Buat apa? Buat Membuat pengikutnya ini Gak mau mendengarkan dari siapa saja Gak mau belajar dari mana saja Nah Dengan berbagai macam dalih Di luar itu ilmu gak ada isnatnya Ilmu itu kalau gak ada isnatnya Gak sah Yang punya isnat cuma kita Duh Nah Tapi terus akhirnya juga orang dibatasi lagi Dari dokter dan isnatmu Nah Tapi isnat yang kita punya cuma ini nih Nah Akhirnya hanya belajar Kitab-kitab Yang kosong dari penjelasannya ahlinya Gitu Akhirnya Kitab-kitab ini Walaupun yang diajarkan Al-Quran Al-Hadis Mudah sekali untuk disimpangkan Kenapa? Nah Penjelasannya Versi mereka sendiri Nah Nah Selain kita gak punya isnat Nah isnat kita cuma 6 mili Yang lain kemana? Hilang Hilang Beca Sudah Akhirnya gimana? Nah Jamaahnya nih Untuk masalah keilmuan Harapannya mentok Nah Pokoknya sudah Ngaji makna keterangan Koran Kutub-kutub Sita Wis Ilmu Wis Sudul Nah Gak ada harapan untuk belajar kemana Belajar fikir Belajar apa Gak ada harapan Bikin lagi apa Dokterin apa Nah Ilmu itu harus Mangkul Nah Nah Di luar itu Ilmu nya roh yitok Gak enek Yang mangkul Wis Berarti gimana? Gak usah belajar keluar Gak ada yang mangkul Nah Nah Ini Ini adalah apa ini? Dokterin Dokterin Nah Yang sebenarnya ini dirancang untuk apa? Memalingkan jamaahnya Menjauhkan jamaahnya Dari Dari ilmu Misalnya apa? Nah Namanya Barang batal Barang batal Dan Dokterin Nah Itu Kelemahannya apa? Kelemahannya Kalau dia dapat Pemandingan Pemanding Nah Selagi dia belum ada Pemandingnya Yoko 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 Paling benar Gitu Dan jamaahnya juga Dia tahu begitu Jamaah saya ini Kalau sampai dengar dari orang lain Nah ini mortat Iki engkau Metu Iki engkau Makanya itu Dipakir Jangan baca Kitab-kitab Yang Bisa Memalingkan Kepahamannya Jangan Bergaul Dengan orang-orang Yang bisa Memalingkan Kepahamannya Jangan Mendengarkan Kajian Orang-orang Yang bisa Memalingkan Kepahamannya Sopokui Sopokui Saenei ustad Diluar Jokam Wish Jadinya Seperti itu Ini kenapa Karena Memang Cara Paling mudah Untuk Mempertahankan Orang dalam Penyimpangan Adalah Dengan Membiarkan Mereka Tetap Bodoh Mereka Gitu Gitu Karena Pes Kadung Goblok Setiap Ini Manut Itu pun Juga Masih Dibikin Bangga Dengan Kebodohannya Pes Pokok Ini Sak Dirmu Orang Iman Itu Seperti Ontai Yang Dikeluh Pokoknya Dituntun Kemana Saja Manut Dilel Yang Bener Tapi Diartikan Gak 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 Bener Gitu Ini Lebih Ini Ibn Al-Qayyim Mengatakan Gini Wakil Wakil Iblis Di Bumi Siapa Yaitu Orang Orang Yang Membuat Orang Malas Untuk Mencari Ilmu Dan Bertafakuh Dalam Agama Ini Wakil Wakil Iblis Memang Kerjaannya Kayak Gitu Membuat Orang Gak Ada Daya Tari Untuk Belajar Mencari Ilmu Sudah Gak Usah Pinter Pinter Malah Terpengaruh Gak Usah Pinter Pinter Yang Panteng Paham Eh Bias Lu Pinter Apa Abu Jahal Lu Pinter Bahasa Rad Ya Kafir Balam Afal Taurat Ya Kafir Ini Omongan Siapa Wakilnya Iblis Yang Ngomong Kenapa Faha Ula'i Adharru Min Sayatini Aljin Orang-orang Seperti itu Lebih Berbahaya Dari Dari Syetan Syetan Dari Bangsa Jin Kenapa Ilmu Karena Mereka Itu Menghalang-halangi Antara Hati Dan Antara Hidayah Dan Jalannya Allah Orang Yang Sudah Dihalang-halangi Dari Ilmu Maka Terhalang Hubungan Dia Dengan Allah Terhalang Antara Hubungan Dia Dengan Hidayah Hidayah Allah Karena apa? Ilmu Itu adalah Faktornya iman Orang itu Untuk meningkatkan imannya Tidak bisa tidak Dia butuh ilmu Walaupun memang tidak menjamin Orang kalau ilmunya banyak Terus nanti imannya tinggi, gak jamin juga Tapi untuk punya iman yang tinggi Dia butuh ilmu yang banyak Nah Kalau orang sudah Dijauhkan dari ilmu Bagaimana mungkin dia akan punya iman yang baik Bagaimana mungkin dia akan Kalau dalam bahasa cukup Bisa jadi orang paham Kalau orang bodoh Gak akan paham Gak bisa jadi orang paham Paham itu artinya ngerti Paham itu artinya dong Paham itu artinya genah Itu namanya paham Gak ada ilmu Pahami paham apa? Gitu loh Paham paham apa? Jadi Ini yang pertama Secara khusus Salah satu bentuk kebodohan Yang menyebabkan terjerumus ke dalam akidah takfiri Adalah Tidak adanya ilmu tentang firqoh khawarit dan akidahnya Ini secara khusus Kalau Dari dulu Orang itu diajari akidah khawarit itu kayak apa? Gimana kira-kira? Misalnya ini di dalam jokam ini Terus ada materi tentang akidah khawarit Dikupas apa adanya? Kira-kira gimana reaksi jamannya? Lah kok kita yang kenaan ya? Makanya Ini ditutup Ini ditutup Nah Enek orang ngomong bahwa khawarit itu langsung sensi banget Sehingga seseorang tidak mewaspadai Maksudnya akidah ini ke dalam kepahamannya Atau tidak merasa bahwa dia telah terjangkit Paham khawarit Bahkan perasaannya Seseorang khawarit itu memang ngomong lio Baik Nah Terima kasih Terima kasih